7 terdakwa termasuk Kadis Kesehatan Batanghari terkait perkaroh ke tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku dengan agenda sidang putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi ditunduh sampai sesudah lebaran Bagaimana informasinya? Kita pantau Di pantauan, bang ya! Sidang ponis 7 terdakwa kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku ditunduh sampai sesudah lebaran pada bulan Mei mendatang 7 terdakwa tersebut yakni Alvi Yeni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari Zoldi Sera Fauzi dan Rudy Haryanto selaku Pogja Abu Tolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Dek Sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan merupakan pelaksana kegiatan dan dari unsur pemerintahan adalah Adil Bunting 7 terdakwa terlibat perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kejamatan Bacubang Kabupaten Batanghari Proyek yang dinilai total loss oleh ahli tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah Dalam berkas perkara, para terdakwa didakwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Sebagai Mana Dakwaan Primer Dan dalam dakwaan Subsider, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Iqbal, Cek TV, Melaporkan